Oke bro, masuk ya L120 ini kayaknya Epson bro Kalau service Epson itu emang mantap bro Lihat bro ya Ini penyakitnya seperti ini bro Ini biasanya itu penyakitnya ada Patah atau Ada Nah itu seperti itu, nah ini hasilnya Jadi dia gak narik kertas Gelipet disitu bro Usahannya seperti itu ya Kalau gak dipatiin bahaya bro Jadi Seperti itu bro Tonton terus videonya, jangan di skip Biar mantap bro, biar tidak Ini ya, jadi kita harus bongkar Semua bro, bongkar semua Lalu dilihat dalamnya ya Apakah ada yang patah, apa ada yang Buffering Oke mantap Ini namanya printer buffering Gelibet Jadi kita bongkar ini ya Epson L120 Seperti ini bro Sampai lepas semua bro Ini masih segel ini Udah gak kenal segel ini bro Segel hantikan Oke Kita lepas kanan kiri dulu Baru ini di Lepas ya Oh ini bawah ada ini Aduh Oke bro Nantikan aja ya Pastikan nanti udah terlepas Baru tak rekod lagi Ini soalnya tangan satu bro Kita lepas ini ya Jadi ini ngeklaim ya Yang bawah ngeklaim Nah ini dibuka dulu Baru ini baut yang sebelah sini Ini kita juga Buka bro ya Dua sini Kanan kiri Semua Nah sudah terlepaskan bro Baru kita lepas Si cover ini bro ya Cover Oke Mantap bro Oke bro lanjut ya Nah ini cover Tricknya Itu kita pake Namanya kayak gini bro Kalau kuku kita Gak panjang Pake ini aja bro Ini pengganti kuku ya Buat Nyutit Atau bahasa-bahasa Apanya nyutit gitu ya Buat Ngangkat gitu kan bro Oke bro Kita lanjut Apakah ada Kotoran Atau Semplahan Apapun itu ya Yang mengganjal Rutenya Oke bro Sekedot Mantap ini bro Dipretelin dulu Harus pretel kayak gini Kalau pretel Epson kan tau sendiri bro Mantap kan bro Oke bro Saat membongkar Itu Pastikan ini tertutup bro ya Jaga nilai Tiba-tiba Ini Nyungsep Kayak gini Itu Tintakan Gak tumpah gitu bro Jadi harus tertutup Ini Kalau dipake Buka gak apa-apa Oke bro Setelah kita cek Dan recheck Oke Ternyata Banyak sekali Kotoran ya Kotoran kita bersihkan Semua dulu Kita angkat-angkat Seperti ini bro Biar Keluar Nah ini Ini benernya Pake Obeng bro Tapi obeng ini Gak ada Nyelip dimana Kita pake ini aja ya Nah Seperti ini bro Biar Nanti keluar bro Oke Setelah apa yang terjadi Waduh Banyak tintanya Kita bersihkan dulu Tinta disekitar sini bro Karena dia Nyemprot Gak ada kertasnya ya Jadi Disini yang ada tintanya Oke Kita coba cek Apakah sekarang Sudah sembuh Setelah apa yang terjadi Seperti ini bro Service Printer Epson tuh Nyantai aja bro Gak usah grusah-grusuh Kita cari Oke Nyalah ya Apakah Lintasan sudah Bener-bener Selesai Jadi posisi Kebuka kayak gini Gak apa-apa bro Kita kasih kertas dulu ya Oke Oke Test print ya Kita test print Apakah Aman Nah Sudah aman bro Oke Lintasan sudah bersih Dan hasilnya oke Masih mantap Kita cleaning sekali ya Oke Kita cleaning Setelah apa yang terjadi Jadi Emang terjadi Banyak kotoran bro Contohnya ada Seperti ini Ada kayak gini Kotoran ini Terus ada juga Kotoran Staples ya Staples Jadi pastikan ini Kita angkat-angkat semua Biar lintasan itu aman bro Kadang disini Ini gelibetnya Ada di sekitar sini ya Banyak sekali Ini ada bangkai cicak ini ya Jadi Emang dibuat Salam cicak ini Ada Telur cicak juga Kadang kan Ada Apapun itu Jadi enak bro Tinggal bersihin aja Cara bersihnya Ini diangkat dari depan Terus Pastikan Nah ini Kayak gini Diangkat kayak gini Pastikan Sesuatu yang kotor Atau apapun itu Keluar Bisa keluar Nah ini Ini kan bisa diangkat Ini bro Nah ini Biasanya sih pakai obeng Tapi pakai ini Jadi kalau misalnya ada kotoran Sisa-sisa kertas Nah ini tadi karena terjadi Terjadi sering menumpuk Kayak gitu Kertas ditarik paksa Akhirnya banyak kertas Yang ada di sekitar situ Bro Jadi bersihin semua Aman Sentosa Baru Oke Langkah terakhir ya itu Kita Cleaning bro Kita Head cleaning ya Kita head cleaning Biar bersih Lintasan Ininya juga Masuk Kita setar Oke Nah ini Sudah Masuk Dan Kita tata kembali Bro Oke Cukup sekian Berbaginya ya Ini nanti langsung Ditata kembali Habis itu Dikabarin yang punya Baru gajian bro ya Oke Mantap sekali Epson Kalau bongkar Reservis Ya lumayan bro Stok rokok Seminggu lah Oke Mantap bro Stok rokok Seminggu Oke Mantap Oke Salam Rainscom Mantap bro Berbagi itu Sangat Indah sekali bro Oke Ini masih cleaning Ceket out Mantap bro Oke bos Ini dia Epson L120 ya Itu Tidak narik kertas Kertasnya gelibet ya Ini sudah dibongkar Dan kita bersihkan Semua lintasan Dan kita cek Ada kotoran Atau enggaknya Kita bersihkan semua Dan kita mau coba Ini bro Tapi kita Sekalian ini bro ya Oke bro Mantap bro Semoga sukses bro Ya Setelah apa yang terjadi Kita Teks Nah Lintasan sudah aman Dan hasil printer Sudah oke Seperti ini hasilnya Jadi Sekalian bersihin head Dan Head cleaning ya Tuh Hasilnya mantap sekali bro Lintasan sudah aman Oke bro Printer-printer Mu yang rusak Bawa sini bro Rainscom Selalu Oke bos Selanjut bos Ini Pemasangan ya Pemasangan pelan-pelan bos ya Karena disini ada Sensor Disini juga ada Terus kita pasangnya harus pas ya Seperti ini Ini udah pas sekali bro Mantap Lintasan jangan sampai terganggu lagi bos Nah setelah Setelah Terpasang Kita baut bos Cara bautnya kayak gini bos Oke Kita perlihatkan ini ya Ini enggak rahasia ini bos Kalau yang lain-lain agak rahasia ya Oke seperti ini Cara bautnya pakai Scroller ya Pakai alat Baut Otomatis Bisa pesan di Rainscom juga Ini alat seperti ini Nah Oke Seperti itu bos Nah ini tinggal pasang ini Masukkan ke dalam kayak gini bos Oke Kita baut lah bos Oke Setelah dibaut Ini dipasang bos Waktu masang ini Ini kita buka dulu Kita pasang Baru ditutup lagi bos ya Oke Salam mantap bos Service printer itu harus kayak gini bos Tangannya Mantap Jos Oke bos Sudah dirakit kembali dan seperti semula ya Cuma ini Ininya yang rusak bro Segelnya ya Ya karena kalau enggak dibuka Enggak bisa dibenerin bos Oke 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 sudah Mantap Solved Dan Tunggu gajian bos Oke oke Salam mantap bos Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.